R.S.U.D. Palabuhan Ratu Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Nih, sahabat RCL, kita akan berbincang Karena memang juga ini perbincangan yang cukup penting Dan juga ini kadang suka di, apa ya Dianggap sepele oleh masyarakat, padahal Kalau misalkan kita mengalami sakit Yang satu ini, ini bisa sampai gak bisa Tidur, bahkan sampai dibikinin lagu Tentang sakit yang satu ini Yaitulah tentang Gigi Sahabat RCL, dan kita akan berbincang bersama Dr. Gigi Destrin, selamat siang Dr. Selamat siang Wow, Dr. Destrin luar biasa, sehat terus Sehat ya dok ya? Sehat, sehat Luar biasa sekali Dr. Gigi Destrin, dokter Hari ini kan kita bakal ngobrol Dan berbincang tentang, utamanya itu adalah Tentang tren, tentang perawatan Gigi estetik Nih, tapi mumpung ketemu Sama Dr. Gigi nih, sahabat RCL, pemirsa Kami TV, dan juga SDA menyaksikan live Mumpung ketemu Dr. Gigi nih Dokter, sakit Gigi itu adalah sakit Yang paling menyiksa menurut saya Waduh, sampai gak bisa tidur Sampai ada salah satu teman saya yang minta ditemani Subuh-subuh buat nyari obat, sakit Gigi Dokter Dok, bicara tentang kesehatan Gigi Sebenernya, apa sih yang perlu dilakukan Dengan Gigi kita agar tetap sehat Dokter? Oke, baik Terima kasih untuk kesempatannya ya Jadi, memang perlu sekali ya Edukasi Edukasi semacam ini Betul Dan memang, betul tadi kata Mas Aska Bahwa kadang-kadang pasien itu Mengabaikan gitu ya Gigi yang masih Lubangnya kecil Dan belum ada keluhan Kadang-kadang pasien Tidak segera pergi ke dokter gigi Gitu ya Terkadang Menunggu Lubangnya besar Atau sudah ada keluhan Yang mengganggu aktivitas Contoh temannya tadi Nah, sebaiknya Kita menyarankan gitu ya Memang Dianjurkan untuk kontrol Ke dokter gigi itu Setiap 6 bulan sekali Jadi, walaupun kita tidak ada keluhan Kita datang ke dokter gigi Untuk dicek gitu ya Kalau misalkan Di saat Kontrol itu ditemukan Adanya gigi berlubang Ya, langsung segera ditambal gitu ya Jangan menunggu gigi itu Sudah ada keluhan Atau mungkin Perawatannya makin sulit Makin rumit gitu ya Itu kan menjadi Apa ya Untuk pasiennya sendiri Tentunya Makan waktu Perawatannya Karena tidak bisa satu kali Kunjungan gitu ya Dan kemudian Biayanya juga menjadi lebih besar Ya, ya, ya Nah, tapi dok Apakah salah satu penyebab Dari sakit gigi itu Apakah hanya Cuma tentang gigi berlubang saja Atau mungkin juga ada penyebab-penyebab lain Yang bikin sakit gigi Atau sakit musik Biasanya gitu dok Seperti apa dok Betul Bagus sekali pertanyaannya ya Jadi Rasa nyeri di rongga mulut itu Tidak melulut dari gigi berlubang Gitu ya Gigi berlubang Iya, sudah jelas gitu Apalagi kalau lubangnya sudah mengenai Saraf giginya Itu sakitnya hebat sekali Cuma ada bagian lain yang bisa menyebabkan nyeri Ya, antara lain misalnya Radang pada gusi Radang pada gusi itu juga bisa bikin sakit gitu ya Apalagi kalau sudah menimbulkan nanah gitu ya Bisa ada demam juga nyeri Nah, itu biasanya disebabkan oleh penimbunan karang gigi Oh, itu ya Ya, betul Karang gigi Kalau sudah menginfeksi gusi gitu ya Itu akan menyebabkan gusinya Radang Akhirnya pasiennya Ada demam Radang-radang gitu ya Dan menimbulkan nyeri Seperti itu Oh, berarti memang juga penyebab sakit pada gigi itu Tidak hanya tentang gigi berlubang aja dokter ya Betul, sebenarnya banyak faktor juga Mungkin tambahan lainnya ya Selain tadi dari faktor karang gigi Bisa juga Dari Lainan sendi Bisa menyebabkan sakit Di rongga mulut Ya, ya, ya Di daerah wajah gitu ya Terus Banyak yang lain sih yang menyebabkan nyeri Cuman yang pada umumnya sih Di situ ya Tapi kalau makanan sendiri dok Sebenarnya berpengaruh nggak sih Terhadap kesehatan gigi kita dok Ya, betul Makanan itu sangat Sangat berpengaruh ya Terutama makanan yang Tidak mudah dibersihkan Misalkan makanan yang Sifatnya lengket Ya Yang Makanan yang manis Kalau manis itu Sebenarnya lebih ke Akan membuat gigi berlubang Khususnya akan sensitif Oh, ya, 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 ya Oh, ternyata memang juga banyak sekali Juga Penyebab-penyebab Penyebabkan sakit Pada area gigi itu sendiri ya dok Nah, tapi dokter Hari ini kan kita punya tema pembahasan Yang memang juga Cukup spesifik dokter Itu adalah tentang Trend perawatan gigi estetik Gitu kan Ini yang memang juga menjadi Trend di antara Anak-anak muda jaman sekarang Terutama di para Anak-anak gen Z Gitu kan dokter Gitu ya Maksudnya Seperti Sebetulnya sudah cukup lama dokter Merambah ya Seperti misalkan Apa Behal gigi Sebenarnya itu sudah lama Tapi kan untuk menjadi trend itu sendiri Memang juga baru-baru ini dokter Nah, tapi dokter Yang disebut dengan perawatan gigi estetik itu Sebenarnya Apa saja sih dok Gitu maksudnya dok Oke, baik Mungkin saya jelaskan juga ya Perawatan gigi estetik itu Dari kata estetik sendiri Jadi estetik itu kan Kita ingin Mendapatkan sesuatu yang indah Gitu Yang cantik Nah, perawatan gigi estetik Yang ada di kedokteran gigi Itu biasanya Melibatkan gigi-gigi yang Kalau kita senyum misalkan Itu terlihat Nah, itu gigi-gigi depan biasanya Yang mengganggu penampilan Seperti itu ya Nah, antara lain Perawatan seperti penambalan Pada gigi depan Itu termasuk estetik Kemudian Vinir gigi Itu termasuk Perawatan kedokteran gigi estetik Kemudian crown Crown itu Selubung Gigi-gigi di selubung Kemudian ada juga Yang tadi disebutkan Perawatan ortodontik Ortodontik itu Kalau di masyarakat Sebutnya behel Oh behel Atau kawat gigi Kemudian ada lagi Bleaching Atau tooth whitening Kepetihan gigi Nah, antara lain Itu sih Mungkin ada lagi Sedikit Kalau yang tadi kan estetik Satu lagi Perawatan gigi Yang sifatnya kosmetik Kosmetik Itu seperti Contohnya Berlian Berlian Betul Nah, itu kan Kadang itu juga Dulu pernah trend juga Ya, ya, ya Seperti itu Terus Gigi kelinci Gigi kelinci juga Maksudnya ke Kosmetik Kosmetik Oke Oke, oke Nah Dok, kalau kita tentang Satu persatu dijelaskan Secara detail Mungkin boleh dokter ya Kita bahas dari yang Paling umum Dan paling banyak Di Mungkin bahasanya Diminati Atau makin banyak Yang dipakai oleh Masyarakat itu sendiri Yaitu adalah Tentang behel gigi sendiri dokter Oke Sebenarnya kalau kita bicara Tentang fungsi utamanya Dulu deh dok Yang mungkin disamping Memang barusan tadi Sebagai fungsi estetika Itu sendiri Kalau bicara tentang Fungsi utama dari behel gigi Sebenarnya itu apa sih dok Iya Jadi kalau untuk behel Atau perawatan ortodonti Gitu ya Sebenarnya Ortodonti itu Perawatan yang bertujuan Untuk merapikan gigi Atau meratakan gigi Jadi ada tujuannya Jadi Tidak semua orang itu Sebenarnya membutuhkan Oh iya Gak semua orang perlu Sebetulnya Gak semua orang perlu Jadi Ada indikasinya Gitu ya Kalau misalkan tadi Fungsinya untuk meratakan gigi Atau mempercantik Memperindah Biasanya Pasien-pasien yang perlu Di ortodonti itu Pasien yang Giginya Crowding Atau berjejal Oh iya Nah yang berikutnya Pasien Kebalikannya berjejal Giginya jarang-jarang Nah kemudian Gigi yang Apa Maju Ya Kalau di masyarakat Bilangnya apa tuh Oh Hongkos Iya Betul-betul Terus ada juga mungkin Pasien yang mengeluh Duk gigi saya Agak muter nih Satu gigi ini Muter Nah itu bisa diperbaiki Dengan orto Antara lain Seperti itu sih Fungsinya Perawatan orto Oke 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 Nah dok Kalau bicara tentang Fungsi utama Berarti kan memang Juga ada jangka waktu Atau proses yang perlu Di Apa ya Yang harus terjadi Sebelum memang kan Memang ya Utamanya untuk merapikan gigi Entah dari Entah dari memang yang Maju ke depan Atau yang memang Bahasa kasarnya Berantakan Jatuhnya kan Atau mungkin yang Berjenjang Biasanya proses yang dimakan Atau diperlukan Untuk sampai gigi Jadi rapi Itu berapa lama dok Sebetulnya Oke baik Biasanya Lama perawatan itu Tergantung dari Keparahannya ya Misalnya Pasien itu Berjenjangnya parah Gitu ya Nah Berarti dibutuhkan Waktu yang lebih lama Untuk Menuju ke Rapinya gigi tersebut Lalu yang kemudian Mempengaruhi juga Faktor usia juga Kadang mempengaruhi Gitu ya Kalau usianya masih Usia awal-awal Di Apa Usia awal-awal remaja Gitu ya Itu masih lebih Cepat Pergerakan giginya Dibanding kalau Yang sudah Mungkin di atas 20 Di atas 30 Gitu ya Mungkin agak lebih lambat Ya itu ya Terus kemudian Juga Kedisiplinan pasien Dalam kontrol Kadang-kadang pasien Hanya pasang Kemudian Pada saat kontrolnya Tidak disiplin Itu kan juga mempengaruhi Lamanya perawatan Seperti itu sih Nah Kalau BH sendiri dok Ini kita mungkin akan Bahas satu persatu Tentang estetik Itu sendiri ya dok ya Tentang BH dulu Selain juga memang Juga dilakukan Pemasangan BH gigi Atau misalkan ada juga yang ngasih dok Kayak harus Minum obat tertentu Atau konsumsi Konsumsi obat tertentu Selama proses perawatan berlangsung dok Sebenarnya Tidak ada ya Sebenarnya Cuman kadang Dokter gigi itu meresepkan Bukan meresepkan Kadang menyarankan Pasien itu juga Karena kan kita Menarik gigi Betul Gigi itu kan tertanam Di tulang rahang Kita boleh saranin pasiennya Supaya Tulang rahangnya itu kan Kita tarik Giginya bisa goyang Dan lain sebagainya Biasanya boleh lah Minum susu Seperti itu Tapi tidak ada obat-obatan Yang diharuskan Untuk Selama perawatan orto Itu sebenarnya tidak ada Oh ya Mungkin kecuali Misalkan pada saat perawatan orto itu Menimbulkan rasa sakit Boleh minum Perlidah nyeri Kalau perlu Atau timbul saryawan Misalnya Boleh kita meresepkan Untuk obat saryawannya Gitu ya Kalau perlu itu juga Tapi kalau memang dirasa tidak perlu Berarti tidak ada perlu Obat tambahan Perlu dikonsumsi Oke Nah dok Kita akan bahasnya Satu persatu aja Secara detail Biar memang juga Biar juga semua Terjawab Dan juga mungkin masyarakat Dan juga sahabat RCL Dan pemirsa kami TV Juga bisa menyimak nih Sebelum juga akhirnya Nanti memutuskan Misalnya Mau memasang Atau juga menggunakan Trend perawatan gigi estetika ini Gitu dok Tentang behel dok Sebetulnya kan Hari ini Banyak ya Yang maksudnya Secara umum Juga sudah banyak Tempat-tempat Yang memang juga bisa Melakukan pemasangan Behel tadi Gitu kan dok Tapi sebenarnya Itu bahaya gak sih dok Dan harusnya secara Secara ilmu kedokteran Seperti apa Seharusnya cara Melakukan Memasang Tapi kan sebelum itu Mungkin akan dilakukan Dulu pengecekan Seharusnya seperti apa dok Mekanismenya dok Mungkin boleh Betul Jadi Betul Pertanyaannya bagus sekali ya Karena Masyarakat itu kadang Belum mengerti gitu ya Harus Kemana sih Kalau masang behel itu Nah Kalau untuk masang behel Atau orto Dokter akan periksa dulu Keadaan gigi-gigi pasiennya Dilihat dulu Tingkat keparahan Keluhan utamanya Pasien itu Mau di orto apa Nah setelah itu Setelah kita diagnosa Untuk keperluan pasiennya apa Nah langkah selanjutnya Bisa dengan Dicetak giginya Di ronsen dulu ya Kemudian dibersihkan dulu Karang giginya Dan kemudian Yang perlu menjadi catatan Pasien yang Kandidat untuk dipasang orto Itu tidak sembarangan Pasien dengan kebiasaan buruk Sebaiknya Tidak dipasang orto Pasien yang masih Banyak gigi berlubang Sebaiknya tidak dipasang orto Iya Kemudian pasien yang Belum bisa Menjaga kebersihan mulutnya Tidak disarankan Untuk pasang orto Oh Jadi ya Kalau Pasien-pasien itu Datang ke dokter gigi Itu akan dilihat dulu Betul Pasien ini Bisa gak dipasang orto Kalau misalkan Ya saya ada dok Dananya ada Bukan disitu Tapi kita lihat Apakah pasien ini Memang betul Indikasi untuk dipasang orto Iya Karena mungkin juga Yang tadi itu dok Kalau kita misalkan Belum bisa ngerawat gigi Apalagi sudah dengan Nanti pasang behel Itu akan lebih Intens berarti ya Perawatannya dok ya Ketimbang gigi yang memang Juga seperti kita Yang tidak menggunakan behel Berarti dok ya Oh berarti memang disarankan Untuk langsung datang Ke dokter gigi Dan juga konsultasi Terlebih dahulu Berarti dok Betul sekali Oh oke Itu baru ngomongin tentang Yang perawatan Atau estetika yang pertama Itu adalah Orto atau behel gigi Betul Selanjutnya dok Saya yang memang tertarik Dan memang ini Lumayan banyak orang juga Yang akhirnya mulai mengenal Dengan trend yang satu ini Karena memang juga banyak juga Public figure Yang juga melakukan yang sama Itu adalah Vinir dokter Oke Secara umum Vinir gigi itu Seperti apa Sebenarnya gambarannya dok Oke Vinir gigi itu Sebenarnya adalah Restorasi atau tambalan Yang melibatkan Atau meliputi Permukaan depan gigi Oh Jadi permukaan depan giginya Seperti diberi cangkang ya Cangkang tipis Oh gitu Untuk menutupi permukaan depan gigi saja Perlu di garis bawah itu ya Hanya permukaan gigi depan saja Oh berarti gigi yang di belakang itu Sebenarnya tidak dilapisi Berarti dok Hanya yang di belakang depan kita saja Betul Oh oke Beda lagi nanti crown Kalau itu hanya melapisi Di bagian permukaan depan gigi saja Oke Untuk Vinir itu Hanya di bagian depannya saja Kelihatan Jadi kelihatan lebih bersih Dan lebih putih Berarti dokter ya Betul Nah kalau untuk Vinir gigi sendiri dokter Ada Kalau bilang barusan kan Kalau di orto Atau pakai pasang BH Ada Bahasanya spesifikasi usus Beberapa pasien Yang baru bisa menggunakan Orto atau BH Betul Kalau Vinir gigi seperti apa dok Vinir gigi Tidak jauh berbeda ya Intinya Karena kan setelah di Vinir Bukan berarti Sudah selesai begitu saja Setelah di Vinir Pasien tetap harus Kontrol ke dokter gigi Pasien harus tetap menjaga Kebersihan mulutnya Pasien juga harus tahu Bagaimana Treatmentnya Setelah pakai Vinir Oh ya betul Betul Kita kan suka ya Buka plastik Ya betul Sudah sangat dilarang Kalau pakai Vinir Untuk seperti itu Jadinya Pakai Vinir pun Ada Perawatannya seperti apa Setelah pakai Vinir Bukan berarti Setelah pakai Vinir Tidak ada Perawatan Di rumah Tapi kalau Vinir dok Kalau bicara tentang Orto atau BH Kan sebetulnya Sifatnya tidak permanen dok ya Maksudnya ada Jangka waktu tertentu Yang akhirnya bisa dibuka Atau dilepas Kalau Vinir seperti apa dok Kalau Vinir Vinir itu Jangka waktunya Cukup panjang ya Cukup panjang Tapi dengan catatan Yang tadi saya bilang Pasiennya harus bisa menjaga Vinir itu Selama dia Mau pakai Vinir Dalam arti seperti itu Kalau pasiennya tidak Apik Cara makannya Gitu ya Nah Vinir itu juga bisa Ada kekurangannya Contoh misalkan Pasiennya menggunakan Vinir Untuk gigit sesuatu yang Sifatnya keras Ya Sedangkan itu sudah Sudah diinstruksikan oleh dokter Bahwa tidak boleh Untuk menggunakan Vinir Untuk menggigit yang keras Nah itu bisa jadi Vinirnya entah itu Vinirnya Apa Fatah Atau retak Seperti itu Jadi kalau dibilang Vinir itu perawatan Jangka panjang Iya itu jangka panjang Tapi pasiennya juga harus Menjaga Vinir itu dengan baik Oke Tapi kalau dari Vinir sendiri Ada Ada dampak Terhadap gigi kita dok Kalau misalkan Memang cara perawatannya Salah Atau mungkin bahkan Memasang Atau menggunakan Vinir di tempat yang Salah sendiri Ada dampak untuk gigi kita Enggak dok Baik Pertanyaan juga bagus ini ya Jadi kalau untuk Vinir Ada untung ruginya Tentunya ya Setiap perawatan Ada untung ruginya Kalau untuk Vinir sendiri Keuntungannya ya Otomatis giginya Menjadi lebih bagus Lebih cantik Lebih bersih Lebih indah Cuma kekurangan Vinir Dan kekurangan Vinir adalah Vinir itu Kita harus mengambil Bagian yang tadi ya Permukaan depan gigi itu Kita harus mengambil Sebagian dari emailnya Kalau bahasa Umumnya mungkin Di amplas gitu dok Amplas mungkin Atau mungkin ya Mungkin kayak seolah-olah Salah satu lapisan itu Akan dikelupas gitu Betul Dikelupas Seperti itu Jadi kita asah Dulu bagian permukaan Emailnya Permukaan depan emailnya Untuk memperoleh Retensi Atau memperoleh Kelekatan Si Vinir tersebut Pada gigi Memang sih Ada juga Vinir yang Non preparation Artinya Langsung pasang gitu Ada yang seperti itu Atau yang Minimal preparation Juga ada Cuman memang Rata-rata Vinir itu harus Mengambil bagian Emailnya Nah Yang tadi ditanya Sama Mas Aska Apa dok Efek sampingnya Betul Efek sampingnya Kalau sudah ada Pengambilan email Efek sampingnya Bisa sensitif Bisa ngilu Bisa sensitif Pada gigi tersebut Nah terus pertanyaan kedua Kalau kita pasangnya Bukan di dokter gigi Betul Nah kalau misalkan Bukan di pasang Dibuka di dokter gigi Seperti yang tadi Sudah saya bahas Kadang-kadang Kalau dibuka di dokter gigi Mereka tidak memperhatikan Jaringan biologis Di sekitar Vinir itu Jadi tidak memperhatikan Bahwa di sekitar Vinir ada Gigi fa Ada gusi Nah makanya Kadang-kadang Pasien yang pasang Vinir yang bukan Di tempat yang tepat Pada saat datang ke kita Gusinya kemerahan Mudah berdarah Gusinya bengkak-bengkak Seperti itu Karena apa Makanan Gampang nilip lah Betul Karena dia tidak membuat Itu dengan Memperhatikan jaringan biologis Di sekitarnya Oke Oke Berarti Kalau vinir itu Berarti seolah-olah Menempelkan Bagian Apa maksudnya Gigi lain Ke dalam gigi kita Berarti seperti itu dok ya Kurang lebih seperti itu Jadi ada Suatu material Betul Yang menempel ke gigi kita Yang sebelumnya Dicetak dulu Setelah di Preparasi kita sebutnya Dicetak giginya Lalu Jadi ada dua Vinir itu Bisa direct sama indirect Kalau direct Atau langsung Kita langsung buat Vinir itu Dalam satu kali kunjungan Di Di dental office Oke Itu yang direct Tapi kalau indirect Kita cetak Kita kirim hasil cetakannya Ke lab Teknisi Tekniker gigi Nanti datang Setelah mungkin Kira-kira satu minggu Atau tergantung labnya Baru kita sementasi Kita pasang Itu yang indirect Oke Oke Nah dokter Selain finir gigi Apa lagi yang menjadi Trend dari perawatan gigi Estetik lainnya dokter Oke Baik Untuk Akhir-akhir ini sih Ya Ada pasien yang Lumayan banyak juga Minta diputihkan giginya Diputihkan giginya Atau di bleaching Di bleaching Iya Itu gimana dok Maksudnya di bleaching itu dok Betul Jadi Pasien itu merasa Ya merasa ya Bahwa giginya itu Warnanya Entah terlalu kuning Oke Atau gelap Kadang-kadang Itu sifatnya subyektif ya Kadang-kadang pasien merasa Gigi saya kok Lebih kuning ya dok Kadang-kadang Kenapa saya bilang subyektif Karena pasien itu Ada faktor Psikologisnya juga Oh iya Betul Kita lihat Dia fine-fine aja Dengan penampilannya Dengan Warna giginya Betul Betul Gigi itu kan Akan sejalan Dengan warna kulit kita Betul Iya Kalau giginya terlalu putih Dengan warna kulit kita yang hitam Pasti juga gak Gak bagus juga Betul Nah itu Untuk bleaching Kita harus benar-benar Bisa screening pasiennya Pasien-pasien yang seperti apa Yang memang membutuhkan bleaching Dan yang tidak Gitu Berarti sebetulnya Kalau untuk bleaching ini Gak semua orang bisa Di bleaching giginya dok Sebenarnya Kalau untuk bleaching itu kan Sebenarnya Hak pasien ya Kalau pasiennya Saya tetap mau di bleaching dok Walaupun begini begitu Oke di bleaching Cuman kita harus menjelaskan juga Bahwa di bleaching pun ada Yang tadi saya bilang Setiap perawatan itu ada Dampak positif negatifnya Ada keuntungan Ada kerugiannya Seperti itu Jadi Nah Kalau untuk bleaching Seperti tadi juga dengan orko Tidak boleh ada gigi-gigi yang berlubang Jadi pada saat bleaching Ya ditambah dulu Semua gigi yang berlubang Betul Karena obat bleaching itu Sangat iritatif ya Sangat iritatif Jadi kalau ada gigi berlubang Masuk itu obat bleaching Aduh ngilunya luar biasa Nah kalau untuk teknisnya sendiri dok Tentang bleaching gigi Itu seperti apa Apakah maksudnya Di kumur-kumur cairan Atau di laser Atau seperti apa sebetulnya dok Kalau untuk bleaching gigi Oke Bleaching gigi itu ada dua jenis ya Ada yang in office bleaching Ada yang home bleaching Oke Kalau in office bleaching itu Bleaching atau Tindakan memutihkan gigi Di tempat praktek dokter gigi Oke Yang melakukan juga Oleh dokter gigi Dan timnya gitu ya Nah kalau home bleaching Itu bleaching yang Dilakukan oleh pasien itu Sendiri di rumah Oh bisa itu loh Bisa ada seperti itu Cuma memang ada perbedaan Di antara keduanya ya Oke ya Kalau di bleaching di dokter gigi Tentunya Pertama pasiennya sudah bersih Sudah di scaling Tidak ada gigi yang berlubang gitu ya Kemudian Diberikan perlindungan dulu Pada jaringan lunak di sekitar gigi yang Di bleaching Oke Oke Obat bleaching itu tidak mengiritasi tadi gitu ya Nah setelah itu baru diaplikasikan Bahan bleachingnya Nah setelah itu bisa dengan Dibantu percepatan putihnya itu Dengan disinar bisa Oh Dengar secara UV gitu Oke Nah nanti setelah itu akan berjadi Kenaikan level putihnya gigi Seperti itu Itu kalau Di Di tempat yang tersebut Di ofis Betul Nah kalau di rumah Biasanya Pasien itu disediakan tray Tray khusus Tray itu seperti apa ya Seperti sendok cetak khusus gitu ya Oh ya Nah nanti obat bleachingnya Diletakkan disitu Lalu pasien Melakukannya sendiri di rumah Seperti ini sih Cuma mungkin gini Kalau untuk yang home bleaching Dia Apa ya Tingkat perubahannya itu Tidak langsung yang sekejar Oh ya Tingkat langsung saat itu juga Oh Oke 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 Tapi kalau yang in office Mungkin juga bisa langsung Bisa langsung terasa Di hari itu juga Setelah bleaching selesai Berarti Betul Oke Nah dok Sudah ada Orto atau BH Sudah ada Finir Sudah ada Bleaching gigi Apalagi yang menjadi Trend Perawatan gigi estetik Di hari ini Yang menjadi Hype Di masyarakat hari ini dok Oke Yang menjadi hype ya Yang umum-umum Itu sudah saya sebutkan Betul Kemudian ada juga Crown gigi Crown gigi itu Gigi yang diselubung Gitu ya Gigi yang diselubung Kalau finir tadi Hanya melapisi Permukaan depan gigi Kalau crown itu Melapisi semua permukaan gigi Melapisi semua permukaan gigi Semua permukaan gigi Jatuhnya kayak gigi palsu Enggak sih dok Atau beda Kalau gigi palsu Ya mungkin bisa dibilang Gigi palsu Cuman gigi palsu Yang sifatnya cekat gitu ya Oh ya Jadi menempel Gigi kita gitu Jadi gigi asli kitanya Masih ada Tapi Kita kurangin Dari sisi Sampingnya dikurangin Bawahnya dikurangin Depannya dikurangin Belakang dikurangin Supaya nempel Ke gigi yang memang Juga akan dipasangnya nanti Jadi nanti ukuran giginya Akan lebih kecil Untuk nanti diselubung oleh Yang tadi kita sebut Sebagai crown tadi Crown tadi Oke Biasanya Pasien seperti apa Yang bisa di crown gigi Apakah yang memang juga sudah Misalkan berlubang parah Atau yang sudah Memang giginya memang sudah Patah Atau seperti apa dok Biasanya dok Betul Jadi kalau untuk crown juga Ada indikasinya Seperti tadi mas Aska bilang ya Kalau misalkan karyasnya Sudah terlalu luas Kalau misalkan Ditambal tradisional Tambal konvensional Kekuatannya kurang Kita akan menyarankan Untuk dibuatkan crown gigi Biasanya seperti itu Lalu pasien-pasien Pasca perawatan Saluran akar Biasanya Karena sudah terlalu besar Sisa jaringannya sedikit Nah Disarankan Diindikasikan Untuk menggunakan crown Oke Atau bisa juga Gigi yang tidak normal Bentuknya Misalnya Bentuk giginya terlalu kecil Karena ada ya Gigi yang atau mali Bentuknya kecil Nah itu bisa dengan crown tadi Untuk mengembalikan Bentuknya Dan ukurannya Oke Nah dok Kalau tentang Perawatan gigi crown Karena memang kan Bahasanya berarti ini Gigi eksternal Bukan gigi kita sendiri Perawatannya Apakah seperti biasa Sikat gigi Seperti pakai Pasta gigi biasa Kemudian bisa disikat gigi Seperti biasa Atau memang ada Tata cara khusus Ketika kita pakai crown gigi tadi Oke Ini juga bagus pertanyaannya ya Jadi gini Untuk crown Untuk vinil Semua berarti nih Untuk Karena crown dan vinil Itu kan Dia Bahannya ada yang dari Komposite Ada yang dari porselen Nah kita Kita sarankan Untuk pasien-pasien yang Menggunakan tadi ya Vinil maupun crown itu Kalau mau sikat gigi Sebaiknya jangan pakai Sikat gigi yang berbulu kasar Oke Kemudian jangan Menggunakan pasta gigi Yang abrasif Abrasif itu Bisa bikin Permukaan Dari si vinil Atau crown itu Menjadi Tipis Bukan tipis ya Lebih ke arah Jadi kasar lah ya Seperti itu Jadi disarankan Sikat gigi tetap Seperti biasa Tapi mungkin dengan Bulu sikat yang lembut Agar tidak terjadi scratch Scratch itu apa ya Goresan ya Goresan betul Itu di permukaan Vinilnya Atau di permukaan Crownnya Seperti itu Nah dok seperti barusan Saya bilang masih tentang Perawatan pasca Yang barusan tadi Entah itu kita orto Entah itu finir Entah itu Bleaching Atau crown itu Untuk perawatannya Seperti sikat giginya Seperti pasta giginya Kemudian perawatan Hari-harinya Perlu konsultasi juga Nggak sih ke dokter Kayak dok Pasta gigi apa sih dok Atau sikat gigi Jenis apa sih dok Atau dok Seperti apa sih Sehari-hari saya makan Harus konsultasi Nggak sih dok Bagusnya konsultasi Jadi tetap Setelah Setelah pasang crown Atau finir Pasien sebaiknya Tetap kontrol Ke dokter giginya Kalau misalkan Mau bertanya Pasta giginya apa Itu pun sangat Diperbolehkan Barang bagus Jadi pasien Pasien itu tahu Dan dari sumber yang benar Tentunya Seperti itu Oke Nah masih ada lagi Nggak dok Apalagi perawatan gigi estetik Atau sudah segitu Berarti Untuk estetik Banyak sih Banyak untuk estetik Cuma gini Untuk yang umum di masyarakat Yang tadi seperti Mas Aska bilang ya Yang sedang happening Dan itu harus Mendapatkan informasi yang benar Betul Itu tadi Antara lain ya Auto Terus finil Nah kemudian juga Antara lain kayak Banitit yang tadi ya Giklinci Giklinci Betul Banyak nih cewek-cewek Jaman sekarang Ini depannya tuh Panjangnya pada dari yang lain Yang depan Beda sendiri Itu gimana dok Iya betul Ya mungkin pada saat Beberapa waktu yang lalu Memang lagi tren ya Betul Gigi kelinci Karena mungkin Lihat selebriti siapa Mungkin ya Gigi kelinci kayaknya Saya juga mau tuh Gitu ya Cuma gini Gigi kelinci itu Bukan berarti Setiap orang itu Bisa Atau cocok Dan Indikasi gitu ya Kadang-kadang Pasien-pasien yang Contoh ya Pasien dengan Kebiasaan buruk Buruk sistem misalkan Buruk sistem itu adalah Kebiasaan buruk Pasien itu suka Mengkerot-kerotkan Dikita Oh ya Nah Seperti itu Kalau mau Bikin gigi kelinci Itu umurnya Gak akan lama Kenapa Pada saat Dia dibuat gigi kelinci Biasanya kan Kalau buruk sistem itu Pasien itu saat tidur ya Ya gak sadar Betul Pagi-pagi nya Gigi kelinci nya Udah jadi gigi kucing Udah gak ada gitu ya Kenapa Ya itu benturan tadi Jadi tidak semua Pasien itu Indikasi Dibuatkan gigi kelinci Jadi Harus dicek dulu Terus Pasien-pasien dengan Tadi dengan buruk sistem Pasien dengan gigitan yang Gigitannya sudah Edge to edge Edge to edge Sudah Seperti ini Mau dibuat gigi kelinci Ya gak mungkin Ya betul Jadi Banitid itu Atau gigi kelinci itu Tidak semua Bisa Dibuatkan di Kelinci Dan tidak semua orang juga Bentuk wajahnya Cocok Cocok Betul Iya Gak semua orang cocok Jadi ini kan berhubung Karena kita ngomongin trend Nah akhirnya semua pasien Karena lagi ngetrend Mau cocok gak cocok Mau Apapun Dia mau Tutup Banitid pokoknya dok Seperti itu sih Karena saya juga mengalami Di praktek saya Oh ada juga Padahal ini gigi palsunya Lepasan Tapi tetap dok Mau dipanjangin depannya Itu kalau Banitid itu Atau gigi kelinci itu Saya penasaran banget Sebenarnya Sistemnya itu Kayak Tadi itu Kayak Apakah memang kayak Pemasangan tambahan lagi Zat tertentu Atau pakai gigi palsu Atau gigi aslin Dicopot kemudian Diganti gigi kelinci Atau gimana dok Sebenarnya dok Ya kalau banitid itu Atau gigi kelinci itu Lebih seperti Ya finir aja sih Jadi tambahan lagi Jadi mungkin Ditambah gitu ya Ditambah Panjang giginya Gitu ya Karena Aku ingin mendapat efek Digi kelinci Tadi Nah dok Dari kesemua Yang kita bahas tadi Memang kan Sebetulnya Semuanya merujuk Pada bahwa Sebetulnya banyak Di luar sana Yang memang juga Bahasanya ada Apa ya Ada Praktek tempat gigi umum Kemudian juga ada Apalagi dok Bahasanya Salon gigi Segala macam Udah banyak-banyak banget Di lapangan Atau di luar Yang kita denger Tapi dari dokter sendiri Selaku dokter gigi Yang sudah tersertifikasi dokter Sebaiknya seperti apa sih ini Tren yang memang juga menjadi Hype banget Di masyarakat hari ini Iya mungkin Jadi pertama Kalau misalkan Ada masyarakat Yang ingin Apa Yang ingin Yang tadi ya Mau mengikuti Tren-tren sekarang Gitu ya Sebaiknya nomor satu Cari Perawatan di tempat yang tepat Betul Terus yang kedua Kalau misalkan Cari-cari info Di internet Atau browsing Cari-cari Seperti itu Di internet Atau browsing itu Mungkin memberikan info Informasi Cuma Informasinya itu kan hanya Tidak lengkap Sebaiknya datanglah Kedokter gigi Konsultasi Tanyakan sebanyak mungkin Yang ingin ditanyakan Gitu ya Semuanya secara mendetil Agar nanti pada saat Pada saat Pemasangan itu Pada saat Diaplikasikan Tidak merugikan pasien itu sendiri Kesehatan pasien itu sendiri Oke Berarti memang yang paling tepat Atau paling baik itu adalah Konsultasi dengan Dokter gigi Itu yang paling tepat Kalau urusan mungkin Nanti mau perawatannya Kayak apa Mau perawatan apa Yang paling tepat sama kita Kalau sudah dikonsultasikan Ke dokter gigi Mungkin akan diberikan juga Maksudnya sarannya cocok Misalkan mau di orto Harus Karena kan kalau Behel atau orto itu Sebetulnya gak harus Semua gigi terpasang kan Dok Sebetulnya kan Untuk orto Orto atau behel Apa harus semua gigi Dari depan ke belakang Semua terpasang Semua gigi Dipasang maksudnya Bracketnya ya Iya bracketnya Dipasang Oh semua segigi Betul Oke 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 Berarti mama juga itu Itu juga info yang penting Karena saya juga bahkan baru tahu Kirain Kayak hanya dua gigi depan yang Rusak Hanya dua saja Oh ternyata harus semua Berarti dok ya Semua Kalau untuk perawatan orto Oke 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 Itu berarti juga salah satu info penting tuh Tapi dok ada lagi gak sih Yang pengen dokter sampaikan Tentang kesehatan gigi itu sendiri dok Apa tuh dok Oke baik Untuk kesehatan gigi Kesehatan gigi itu Jangan dianggap sepele gitu ya Walaupun mungkin Kalau kita sakit gigi Gak sampai Dirawat di rumah sakit Betul Tapi ada juga loh Ada dong Ada juga loh Yang sampai di rumah sakit gitu ya Nah kembali lagi Bahwa perawatan gigi Jangan dianggap sepele Kalau misalkan ada masalah Di rongga mulutnya Entah itu gigi berlubang Entah itu businya mudah berdarah Atau banyak orang gigi Segeralah periksakan ke dokter gigi Gitu ya Jadi pesannya adalah Semakin kita abai Gitu ya Semakin mahalah Biaya yang akan dikeluarkan Betul Dokter saya ini ingin mewakili Pasti banyak sekali Dari sahabat RSL Yang juga ingin menanyakan hal ini Saya mewakili rekan-rekan semua Termasuk juga mewakili diri sendiri Saya buat tanya sama dokter Dokter Perawatan gigi Di rumah sakit umum Palabuan Ratu Khususnya Atau umumnya Di semua rumah sakit Apakah tercover oleh BPJS Oke Untuk Di rumah sakit Palabuan Ratu sendiri Ya Tercover oleh BPJS Wow Ya nah Tapi begini Kalau BPJS itu Kita kan Ada jenjangnya Betul Kita itu Fasilitas kelihatan tingkat lanjutan Oke Ada lagi Fasilitas kelihatan tingkat pertama Ya Pas kes Betul Nah kalau misalkan pasien itu Masih bisa di Betul Kepesertaannya mungkin di puskesmas Betul Nah biasanya Itu ditangani di puskesmas Seperti itu Nah kecuali di puskesmas tersebut Ya tidak ada dokter giginya Betul Betul Nah pasien itu bisa dirujuk Bisa dilayani di rumah sakit RSUD Palabuan Ratu ini Dengan menggunakan BPJS Wow Terjawab Sahabat RSL ya Alhamdulillah ternyata juga Tapi ingat Kalau memang fast kesnya Atau fasilitas kesehatan pertama Tingkat pertamanya Masih bisa membantu Atau meng-cover Tentang kesehatan gigi Atau masih misalkan Kata fast kes Cukup deh minum obat Perdan nyeri dulu Mungkin bisa seperti itu dok ya Tapi ketika memang juga sudah Butuh tindak lanjut yang lebih tinggi Atau perlu dirujuk ke rumah sakit Baru tuh bisa meminta rujukan Untuk dirujuk ke rumah sakit Nah dokter Kali ini juga ada pertanyaan yang masuk nih Ada beberapa pertanyaan Salah satunya pertanyaan yang masuk adalah Tentang sikat gigi dokter Oke Ini kan masih menjadi polemik ya Masih menjadi mitos juga Bahwa sikat gigi yang bagus tuh Sehari tiga kali Ada yang bagus juga bilang Sikat gigi itu cukup satu kali aja Karena memang juga pasta gigi itu Bisa merusak Jaringan gigi kita Sebetulnya dari dokter gigi sendiri Berapa kali sikat gigi yang efektif Dalam satu hari dok? Betul Kita selalu mempromosikan ya Ke masyarakat Sikat gigi itu minimal Minimal ya Berarti tidak boleh kurang Minimal itu dua kali Minimal dua kali Dan tidak hanya frekuensinya Tapi timingnya Oke Timingnya Jadi kapan tuh dok dua kali itu Yang pertama adalah Setelah sarapan pagi Oke Dan menjelang tidur malam Kalau misalkan diantaranya Mau sikat gigi Mangga silahkan Itu tuh karena batas minima Berarti lebih dari dua kali pun Tidak masalah dong? Tidak masalah gitu Tapi yang gak ada kan orang 15 kali Gak ada Odol ya sayang Odol ya Ini mah dua kali Dan biasanya pasien kan ada yang tiga kali Misalkan saya mau ke kantor Saat mandi saya Gak usah gigi lagi Silahkan Gak apa-apa yang jelas Pada saat mau tidur itu Wajib ya Wajib hukumnya Untuk menyikat gigi Gitu Dokter ini mungkin pertanyaan Menuju pertanyaan terakhir Salah satunya Ini mungkin tips untuk kita semua deh dok Gitu kan Untuk siapapun yang juga sering banget Merasakan sakit gigi Entah itu akibat karena juga Gusih berdarah Gusih bengkak Akibat karena gigi berlubang Atau apapun Tips yang paling mudah Untuk dilakukan Saat merasakan sakit gigi Yang paling Pertama dulu deh Sebelum misalkan harus pergi ke Vasquez Sebelum harus pergi ke dokter gigi Yang bisa dilakukan sendiri di rumah Karena katanya Kumur-kumur pakai air garam Misalkan gitu kan Tapi sebetulnya Kalau dari dokter Harusnya seperti apa dok Pertolongan pertama dulu deh Oke Kalau pertolongan pertama Untuk gigi yang berlubang Dan misalnya Sakitnya nyerinya hebat Dan lain-lain Biasanya Kita lihat di rumah itu Kita ada ketersediaan obat Anti nyerinya apa Oh kayak parasit tamu Itu dulu Betul Pak hatomo boleh Kalau misalnya Di rumah ada parasit tamu Silahkan Kemudian Misalkan ada Asam efen amat Ya ya betul Boleh minum itu dulu Sementara belum bisa ke dokter gigi Betul Itu pertolongan pertama juga Kalau misalkan Kumur-kumur Itu pun baik Apalagi untuk gigi yang bengkak Untuk gusi yang bengkak Kumur dengan air garam hangat Kalau untuk cari obat kumur Mungkin Dok malam-malam Kayak gini Cari obat kumur Kayak air hangat Ditambahkan garam Di kumur-kumur Itu boleh membantu juga Nanti kalau misalkan Daturatnya sudah Nah barulah Harus Dipeksakan ke dokter gigi Oke Dokter gigi destrin Terakhir dokter Apa yang ingin dokter sampaikan Buat warga masyarakat Kabupaten Sukabumi Yang juga ada di rumah Dan juga sedang menyaksikan live via Instagramnya Rumah Sakit Tunggu daerah Palabuhan Ratu Dokter Tipsnya Kemudian juga dikasih tahu Tentang cara merawat gigi Yang baik Dokter silahkan Oke Baik untuk Pemirsa semua ya Baik yang di live IG Maupun terdengar radio Citra Sari Kontrol ke dokter gigi Minimal Dalam saat itu Dua kali Kemudian Jangan biarkan gigi itu Lebih parah Kondisinya Oleh karena itu Ketika menemukan masalah Di rongga mulut Langsung periksakan Ke dokter gigi Jangan sekali lagi Seperti yang tadi Saya sudah sampaikan Jangan menganggap sepele Permasalahan-permasalahan Di rongga mulut kita Kemudian terakhir Kalau misalkan ke dokter gigi Sekarang Tidak sulit gitu ya Seperti yang Mas Aska bilang Bisa ke puskesmas Bisa menggunakan BPJS Bisa ke rumah sakit Jadi aksesnya itu Sangat mudah Ya Dokter gigi itu Ada di puskesmas Ada di rumah sakit Jadi Jangan tagu-ragu Gitu ya Untuk ke rumah sakit Oke Dokter Destrin Aku pengen nanya dulu Sebelum kita bakal tutup Dokter Destrin Atau dokter gigi Destrin Di rumah sakit Umum daerah Pelabuhan Ratu ini Hari praktiknya Hari apa aja Dari jam berapa Sampai dengan jam berapa Oke Kita setiap hari Di poli gigi itu Buka pelayanan Setiap hari Buka pelayanan Dan kita Ada pelayanannya itu Ada penambalan Ada membersihkan Karang gigi Ya Ada pencabutan gigi Anak dan dewasa Oke Oke Jadi kalau misalnya Ada permasalahan-permasalahan Di rongga mulut Silahkan datang ke Rumah sakit Pelabuhan Ratu Ke poli gigi Gitu ya Kita setiap hari buka kok Mas Gitu ya Mau gak silahkan Luar biasa banget Dokter Indestrin Terima kasih banyak Kalau sudah berbincang sama kita Dan juga mungkin sudah Cukup berbincangan kita Makasih banyak dokter Sukses terus Semoga juga Ini menjadi peringatan Buat kita semua nih Yang suka gigi estetik Yang paling utamanya adalah Tentang kesehatan giginya dulu Betul Gampang estetik-estetiknya mah Yang penting mah Sehat dulu aja giginya Sahabat RCL Dokter makasih banyak loh dokter Sama-sama Sukses terus Terima kasih Dan juga sahabat RCL Dan pengurus akami TV Dan juga yang sedang menyaksikan live Via Instagram Juga terima kasih banyak Saya Aska Perdana bersama tim Kami bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa